Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa lagi bareng channel saya disini ya Semoga kabar anda baik Sehat selalu dimanapun anda berada Di video kali ini Saya coba membuat tutor lagi ya Tentang Aprek-aprek Lampu sepeda motor ya Biar Lebih terang dan Ini yakin Bisa tiga kali lipat Bahkan lebih ya Lebih terang dari lampu biasanya Tambahan alat Hanya menggunakan Ini ya Bahan utamanya Adalah Ini Step up Atau inventor ya Ini yang bisa mengubah harus DC Dari 9 atau 12 volt Menjadi sekitar 40 volt Maksimal Dan kita Coba ke lampu Head Lampu Biasa ini ya Nyalanya seperti ini Dan Jika kita Menyetelnya Bahkan lampunya bisa Sampai putus ya Sedera Oke Ini sebelah sini Kita setel Maka lampunya Lampunya Meleduk Alias Kebakar Kita coba cek Tegangan yang dihasilkan Ini input 12 volt Nah 12 volt Disana Dan ini output Outputnya udah sekitar 25 volt Maka lampunya Mati dengan sendiri ya Oke dan kita coba ke lampu LED Di depan ini Ini lampu LED Saya masih Untuk percobaan pertama Saya dudukkan di Sebuah pendingin ya Pendingin bekas Regulator Pesawat terpisik Lampu ini Tegangannya Dibutuhkan Tegangan 36 volt Ya 36 volt Dan memiliki Daya 100 watt Kita coba Pake ini ya Ini tegangan Lampu yang ke depan Coba Yang 100 Watt Tegangan tadi Dicek Sekitar 25 volt Dan Lampu LED Membutuhkan Tegangan Sekitar 35 Atau 36 volt Untuk rata-rata Lampu Itu Standarnya Sekitar 35 Watt Lampu-lampu Matar Kita Kita Tes Ke Lampu LED Belum Sudah Nyala Ya Kita Coba Naikan Tegangannya Ya 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 Oke Oke Untuk Nyerah Sekian Standarnya Kita Cek Disini Kita Tengah 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 Sekitar 35 Bisa Tengah Tengah B Cukup hai 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 dan kita coba bandingkan saja ya ini lampu bawaannya yang sudah puluh di bawah dan lampu ini sangat lebih serang ya kita bandingkan ini dari depan seperti ini ini yang seratus-sat yang bawah yang lampu online atau yang atas itu lampu bawaan lampu sini alat ini eh bisa anda dapatkan dari situs online ya dengan harga kisaran 50.000 rupiah saja ya ini bisa digunakan untuk lampu LED bisa digunakan untuk lampu biasa juga ya yang penting inputnya surat tanah lebih inputnya 12-pol input 12-pol minimal 9-pol ya dan output bisa mencapai 42-pol ya ini outputnya Anda tinggal menyetelnya saja di trimmer yang ini trim pot yang depan ini dengan obeng kecil obeng plat kecil kita setel sebelum di cepat lampu baiknya Anda mengetesnya dulu dengan tester tegangan berapa yang Anda inginkan dan dari spek ini dituliskan sekitar 150 ampere ya tapi eh nggak tahu juga benar atau tidaknya jika Anda ingin memasang di sepeda motor ini hati-hati jangan sampai kena air ya temen kan seten sahaja sahabat eh grup dimanapun Anda berada hal-hal tidak terlalu kepanjangan videonya silahkan like dan juga komen jika ada pertanyaan di bawah di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen terima kasih sahabat selamat malam sampai bersumpa lagi